terima kasih kepada semuanya ini kita Alhamdulillah menggunakan Webex dari Cisco terima kasih kepada Cisco yang sudah memberikan Webex kepada kita ini kegiatannya adalah insya Allah murdek kegiatan amal kita di bulan secara Ramadan ini dan insya Allah kegiatan ini akan terus berlangsung selama bulan Ramadan berlangsung ya bulan Ramadan nanti versi pemerintah nanti kita mengikuti versi pemerintah Ramadannya apa lebarannya kapan nanti kita akan mengikuti dari situ terima kasih kepada semuanya selamat dan salam tak lupa kita aturkan kepada jenis Nabi Muhammad SAW dan atas berkat rahmat Islamnya kita bisa bertemu kembali disini ya selanjutnya ini adalah tahun kedua ya tahun kedua di webinar Ramadan ini insya Allah mohon doanya dukungannya kepada rekan-rekan sekalian agar kita tetap isi koma menjalankan kebaikan ini agar best path netop ini semakin bermanfaat buat semuanya ini matanya materi interse multi cash untuk di saat ini ya nanti akan ada materi hari kedua, ketiga, keempat sampai Ramadan berakhir untuk mempersingkat waktu kita berikan kepada Mas Farid untuk berdoa ya baik Pak silakan Mas Farid waktu dan tempat dipersilakan oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Di hari pertama ini kita Bisa bertemu Di webinar Ramadan Episode pertama ini Di kondisi pandemi ini Semoga kondisi pandemi ini Cepat diangkat Penyakitnya semua Langsung saja Kita doa Alhamdulillahirrohim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni a'udhu bika minal barasi Waljununi Waljudami Wamin sayyil aswami Ya Allah Aku berlindung kepadamu dari segala macam penyakit Yang sedang menimpa negeri ini Dan dari segala penyakit Yang buruk dan mengerikan Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini Dan lindungi keluarga kami Semua dari musibah Sehingga mereka dapat selamat Di dunia dan akhirat Ya Allah Engkau yang maha pengampun Engkau juga yang maha pengasih Lagi maha penyayang Jadikanlah bulan suci Ramadan ini Menjadi bulan pemersih hati Gasmani Rohani Dan pikiran kami Ya Allah Kami niatkan Wabina Ramadan ini Menjadi suatu nilai ibadah Karena kami ingin Berbagi ilmu pengetahuan Dengan saudara-saudara kami Ya Allah Jadikanlah kami Semua yang mengikuti acara Wabina Ramadan ini Menjadi hambamu yang mulia Dan senantiasa diberikan Hidayah Rahmat Dan magfirah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbana Atina Fiddunya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Waqina Aza Benar Walhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Pada Pada Nuk Dipersilakan untuk Lanjutkan Oke terima kasih Ini materi Sudah Bendaakan kita Semuanya Oke materi kita Tentang introduction Untuk multikas Ini materi ini Juga Di Stream ya Ada di Stream di Facebook kita Di Panspad kita Panspad network Silahkan bagi yang Parik bisa Ikut ke dalam Bisa lihat juga Di Facebook streaming kita Oke materi kita ini Untuk multikas Ini yang pertama Berarti kita Jika ada waktu Kita akan coba Live GNS3 Oke ya Ini saya Mungutin Yutong Alhamdulillah Alamat di Karawaci Email bisa Dirit Di Mdwiata Gmail.com Atau Di Danu.wiata Ad Besparnetop.com Ini Blok saya Sudah Lumayan lama Semoga Masih ada Beberapa Yang bermanfaat Belum ada Beberapa Update lagi Ada di Danu.wiata Besparnetop.com Alhamdulillah Ini Ada Beberapa Pencapaian Pencapaian Hidup Kita Ada Sudah Memiliki CSNA CCAE Dan Kertifikan Mikrotik MTCNA MTCRE Dan ada Microsoft MTA Huawei HCN ARS Ada H3C Perangkat dari China juga Ada China itu ada Huawei Ada H3C Ada Beberapa Yang lain Ada JTE Juga Ada Dapatkan Rubah juga ACSA Dan Ada ACSP Dan ada CCDP Sudah Ada Masuk Kedalam Cisco Sertifikat Baru Sudah Ada CCDP Oke Materi Kita Sekarang Maaf Ini Kita Nggak Ada Slide Kita Nggak Ada Slide Kita Kita Ngebahas Tentang Multicase Kenapa Kita Membutuhkan Multicase Kenapa Kita Butuh Multicase Kita Butuh Multicase Karena Kalau Kalau Kita Ngelihat Dari Multiple Concept Kalau Misalnya Kita Tidak Menggunakan Multicase Nah Kalau Misalnya Kita Ngelihat Dari Sourcenya Katakan Ini Server Streaming Kita Biasanya Multicase Itu Dipakai Buat Streaming Streaming Atau Buat Radio Buat Video Yang Sifatnya Itu Kita Bisa Nonton Ramian Kita Bisa Nobar Jadi Pada Satu Ini Ada Server Terus Kita Masuk Ke Jaringan Kita Ada Router Nah Ini Ada Kumpulan Router Router Yang Lain Nah Katakan Kita Disini Nah Ini Klien Kita Nah Kalau Kita Tidak Menggunakan Kalau Kita Tidak Menggunakan Multicase Misalnya Kita Menggunakan Unicase Kalau Kita Menggunakan Unicase Yang Terjadi Adalah Jika Misalnya Ada Beberapa User Yang Ingan Menonton Katakan Dia Menonton Ini Dia Menonton Ini Nah Nanti Paket Ini Nanti 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 Sampai Ke Receiver Ternyata Yang PC2 Dia Mau Minta Juga Nih Ya Kan Di Request Diminta Dikirim Ke Server Ya Kan Ini Multimedia Server MM Server Nah Dia 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 Melakukan Duplikat Lagi Dikirim Juga Lagi Kirim Ke Receiver Yang Tadi Mau Jadi Ada Dua Paket Yang Dikirim Kalau Misalnya Ada Ketiga Nah Kalau Misalnya Ada Ketiga Yang Ketiga Juga Sama Yang Ketiga Juga Sama Yang Ketiga Dia Akan Melakukan Hal Yang Sama Jadi Dia Melakukan Duplikat Juga Disini Dikirim Juga Kalian Keempat Keempat Juga Sama Sampai Ke 10 100 Semuanya Yang Itu Joined Nanti Duplikat Dari Si Server Itu Sendiri Nah Selain Menggunakan Unicast Ada Lagi Metode Pengiriman Karena Metode Pengiriman Ada Tiga Kalau Ada Yang Tidak Paham Silahkan Bertanya Lalu Bertanya Seset Jalan Metode Pengiriman Ada Tiga Yang Pertama Kita Bisa Menggunakan Unicast Kedua Kita Saya Coba Menjelaskan Semuanya Pengiriman Yang Ketiga Multicast Nah Ketiga Keriman Ini Biasa Disebut Dengan Boom Broadcast Unicast Multicast Nah Tadi Dengan Menggunakan Konsep Unicast Unicast Nanti 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 Ngirim Satu Satu Dan Itu Sangat Membebani Si Server Kalau Kita Menggunakan Unicast Terus Kalau Kita Menggunakan Broadcast Nah Kalau Kita Menggunakan Broadcast Yang Terjadi Adalah Begitu Paket Satu Dikirim Emang Sidi Cuma Ngirim Satu Paket Doang Ya Kan Ngirim Ke Router Tapi Router Ini Dia Melakukan Duplikasi Kesemua Host Meskipun Host Itu Katakan Nggak Menderima Nah Kalau Misalnya Disini Ada Host Baru Disini Ada Host Baru Ya Kan Host Baru Ini Juga Dikirim Dia Akan Nerima Meskipun Dia Katakan Nggak Mau Nerima Ini Broadcast Sangat Sangat Efektif Yang Nggak Maupun Yang Nggak Perlupun Yang Nggak Perlu Dia Tetap Yang Nggak Perlu Dia Nggak Ntar Nerima Meskipun Saya Nggak Ngerima Ya Si Broadcast Nggak Peduli Itu Kan Nah Si Broadcast Nggak Peduli Nah Yang Cocok Untuk Kondisi Seperti Adalah Yang Multikes Nah Dengan Multikes Dia Konsep Adalah Group Nah Maksud Apa Group Nah Group Ini Analoginya Kita Harus Gambreng Dulu Nah Siapa Yang Akan Melakukan Gambreng Ya Kan Nah Yang Melakukan Gambreng Ini Nanti Akan Apa Yang Melakukan Gambreng Ini Nanti Akan Terima Jadi Kita Masuk Group Dulu Nah Siapa Yang Mau Masuk Group Katakan Yang Masuk Group Dia Masuk Group Dia Masuk Group Yang Ini Enggak Cuma Tiga Doang Nah Karena Tiga Ini Masuk Group Otomatis Group Itu Yang Akan Dikirim Yang Akan Menerima Group Itu Yang Akan Menerima Dari Si Router Jadi Ada Suatu Mekanisme Untuk Menerimanya Nah Mekanismenya Ada Ada Beberapa Ada Beberapa Area Yang Dilihat Ada Host Ada Intradomain Ada Interdomain Nah Karena Ini Kan Gak Mungkin Hanya Dari Sisi Server Host Dengan Topologi Seperti Ini Enggak Karena Nanti Dari Sisi Host Si Server Si Server Nanti Ada Jaringan LAN Terus Ada Si Router Nah Gimana Caranya Komunikasi Di Dalam Jaringan LAN Ini 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 Areyanya Si Host Nah Belum Lagi Nanti Ada Kumpulan Router Router Di Dalam Ada Kumpulan Router Router Ini Ada Area Host Adalah Dimana Si Sourcenya Si Penyiarnya Ini Ini Komunikasi Ada Si Router Nah Ini Adalah Area Si Host Nah Terus Ada Lagi Area Intradomain Intradomain Ini Kumpulan Dari Si Router Router Di Dalam Ada Kumpulan Router Router Di Ini Menggunakan Routing Protokol Nah Dari Area Intradomain Ini Terus Ada Lagi Interdomain Jadi Ada Dua Yang Menggunakan Multicas Katakan Nah Ini Ada Kumpulan Router Juga Tapi Dengan Domain Yang Berbeda Dengan Administratif Yang Berbeda Entity Dengan Entity Yang Berbeda Nah Ini Komunikasinya Ini Sudah Interdomain Nah Di Dalamnya Ini Masih Ada Hostnya Jadi Bisa Jadi Ini Untuk Melakukan Si Receiver Si Penerimanya Ada Penerima PC Jadi Kita Bisa Mempelajari Dari Beberapa Nanti Akan Dijelasin Lebih Lanjut Apa Host Apa Interdomain Apa Interdomain Tadi Perbedaan Dari Boom Ada Broadcast Unicash Multicash Sudah Paham Tentang Multicash Konsep Kenapa Kita Membutuhkan Multicash Konsep Karena Kalau Misalnya Receiver Ada Banyak Dan Ada Beberapa Doang Tidak Semuanya Join Lebih Menggunakan Multicash Kalau Unicash Itu Hanya Point To Point Saja Unicash Kalau Broadcast Semuanya Akan Dikirim Nah Terus Prospons Apa Keuntungannya Kita Menggunakan Multicash Apa Kerugiannya Kita Menggunakan Multicash Kalau Kita Lihat Disini Ada Prospons Nah Prospons Dari Multicash Enggak Kalau Ada Pertanyaan Disini Kita Ada Panelist Kita Ada Admin Kita Yang Siapa Mantau Tadi Ada Pertanyaan Baru Dari Panelist Kalau Pertanyaan Bisa Langsung Di Infokan Aje Oke Terima Kasih Mas Rahmat Hidayat Jadi Ingin Nanya Tadi Tentang Mengenai Tentang Konsep Broadcast Oke Sebelum Masuk Prospons Kita Coba Dibroadcast Dulu Kayaknya Kita Butuh Satu Satu Dulu Materinya Ini Saya Coba Hapus Dulu Jadi Kita Coba Jelaskan Bedanya Ada Broadcast Multicash Konsep Broadcast Bagi Yang Menonton Di Facebook Di Fans Patch Network Silahkan Bertanya Bisa Di Comment Nanti Ada Beberapa Admin Kita Yang Mengecek Atau Juga Bisa Dilayangkan Di Group Telegram Group Telegram Kita Bisa Dibuka Di Tech Dot Me Slash IT Understore Network Nah Ini Mati Materi Kita Akan Kita Taruh Disitu Sebelum Masuk Kesini Sedikit Intermezzo Kita Ramadhan Yang Tahun Lalu Yang Tahun Lalu Bisa Dicek Disini Silahkan Ya Materi Materinya Bisa Yang Tahun Lalu Bisa Dicek Disini Ini Udah Kemarin Itu Kita Baru Mulainya Di Hari Ketiga Hari Ketiga Ramadhan Sampai Ini Hari Terakhir Hari Kedua Lapan Yang Tahun Lalu Alhamdulillah Sudah Sempat Kita Posting Ada Materi 28 Ini Semua Alhamdulillah Lengkap Dilihat Disini Semua Nah Ini Videonya Silahkan Bagi Mau Ngecek Disini Mau Disubscribe Dan Like Oke Lanjut Ya Konsep Broadcast Kalau Broadcast Yang Terjadi Adalah Disini Ada Server Ini Kita Coba Ulang Ada Server Terus Masuk Disini Ada Router Nah Disini Ada Penerimanya Ada Beberapa Penerima Nah Ini Si Receiver Ya Si Receiver Receiver Semua Nah Disini Katakan Ada Empat Ada Satu Dua Tiga Empat Nah Si Server Ini Si Yang Melakukan Multimedia Streaming Dia Akan Mengirim Satu Paket Yang Satu Paket Dimana Satu Paket Ini Cuma Sekali Dia Ngirim Dalam Menuju Router Dari Router Akan Terima Satu Paket Begitu Si Router Ini Terima Satu Paket Router Ini Akan Melakukan Flooding Istilahnya Flooding Flooding Itu Memenuhi Semua Interface Kecuali Interface Asal Dia Melakukan Flooding Jadi Dia Melakukan Flooding Duplikasi Ke Semua Interface Dia Akan Ngirim Kirim Kesini Jadi Siapapun Dia Siapapun Dia Dan Mau Dia Menginginkan Paket Itu Atau Dia Nggak Mau Menginginkan Paket Itu Dia Akan Nerima Dia Akan Nerima Paket Broadcast Nah Itu Enaknya Broadcast Broadcast Itu Selalu Seperti Itu Kalau Unicast Metode Pengiriman Unicast Masuk Ke Server Kita Langsung Ambil Cepat Aja Nah Disini Receiver Disini Receiver Disini Receiver Kalau Unicast Ini ada PC 1 2 3 4 Semua PC Yang Ada Itu Akan Diduplikasi Oleh Server 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 akan Duplikasi Ini paket Kesatu Kirim Kesatu Disini Nanti Ada paket Kedua Kirim Kedua Disini Ada paket Ketiga Kirim Ketiga Ada paket Keempat Disini Kirim Keempat Kalau Ada Satu Lagi Yang Kelima Katakan Nah Si Server Ini Akan Melakukan Duplikasi Paket Jadi Benar Benar Sangat Ini Menghabiskan Resource 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 Indikasi Sangat Sangat Tinggi Membebani Server Itu Sendiri Nah Itulah Kenapa Solusinya Ada Menggunakan Multicase Jadi Dengan Server Yang Ada Dia Mengirim Hanya Ke Group Group Ngirim Hanya Ke Group Saja Katakan Ada Satu Dua Tiga Empat Dia Akan Ngirim Paket Biket Yang Paket Sini Ini Ada Router Ya Tadi Ya Nah Di Router Ini Dia Akan Tahu Router Receiver Receiver Itu Yang Membership Ada Membership Yang Melakukan Join Group Misalnya Dia Ikut Gambreng Jadi Si Router Ini Dia Sebagai Server Gambreng Gambreng Itu Home Pimpah Yang Lama Home Pimpah Siapa Ngikut Gambreng Tapi Gak Ada Yang Jaga Gak Yang Kalah Yang Melakukan Gambreng Ini Dia Berarti Satu Group Jadi Dia Akan Menerima Membership Dia Melakukan Paket Membership Router Kasihkan Aku Jadi Membership Ya Ikut Gambreng Nih Dan PC Tiga Juga Sama Router Aku Jadi Member Aku Ikut Gambreng Ya Oke Jadi Yang Ikut Gambreng Adalah PC 1 Dan PC 3 Nah Begitu Nanti Ada Paket Multicase Dikirim Dikirim Itu Hanya Ke Member Hanya Ikut Gambreng Jadi Yang Hanya Ikut Gambreng Itu 1 Dan 3 Itu Maksudnya Jadi Ada Membership Ada Membership Sinyal Ada Membership Siapa Yang Boleh Nerima Nah Itu Konsep Dari Boom Jadi Kita Ada Broadcast Ada Unicase Multicase Sampai Sini Gimana Mas Rahmat Hidayat Bisa Dipahami Mas Yang Bertanya Silahkan Kalau Misalnya Ada Yang Bertanya Mas Mas Admin Aman 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 Oke Lanjut Ya Nah Keuntungannya Cross Konsep Tadi Apa Apa Aja Keuntungan Dan Kerugian Dari Multicase Apa Aja Sih Nah Dengan Mengal Multicase Nah Kita Bisa Mereguse Traffic Kita Bisa Mereguse Netop Traffic Netop Traffic Nggak Perlu Gede Jadinya Karena Dia Menggunakan Sisi Grouping Tadi Nggak Membebani Selain Reduce Traffic Ya Kan Dia Mereguse Kerja Router Dengan Kerja Router Mereguse Kerja Router Juga Pasti Server Juga Jadi Nggak Semuanya Dikirim Dan Dia Bisa Mengoptimize Optimize Tentang Traffic Redundant Mengoptimize Optimize Tentang Performance Dari Pengiriman Ini Apalagi Nggak Ada Redundant Kita Bisa Mengeliminasi Traffic Redundant Maksudnya Adalah Jadi Redundant Itu Hanya Sebagai Backup Aja Kalau Misalnya Kita Ada Link Backup Nah Link Backup Itu Akan Benar-benar Dipakai Akan Benar-benar Digunakan Pada Saat Nanti Dibutuhkan Karena Nanti Ada Sisi Prune Di Multicast Ada Sisi Prune Nanti Aku Coba Jelaskan Apa Sisi Prune Ini Nah Di Sisi Prune Ini Nanti Dia Bisa Mengeliminate Link Ini Dipakai Atau Enggak Kalau Link Ini Enggak Dipakai Yaudah Biarkan Karena Nanti Sisi Prune Ini Nanti Akan Ngebentuk Namanya SPT Shortage Path 3 Nanti Sangat Jelas Apa Itu SPT Shortage Path 3 Dengan Mengenakan 3 Shortage Path 3 Ini Jadi Tidak Ada Terkait Masalah Duplicate Packet Nanti Akan Dicoba Ada Ada Mekanisme Dimana Dia Bisa Menghilangkan Sistem Duplicate Packet Jadi Keuntungannya Dengan Buka Multikasi Ini Dia Bisa Melakukan Distribusi Distribusi Dengan Mengingat Satu Paket Aja Mendistribusi Hanya Dengan Satu Paket Nah Dengan Satu Paket Ini Nanti Akan Lakukan Duplicate Dari Si Router Router Kekurangannya Nah Si Multikas Dia Sifat Kerjanya Adalah Base Effort Model Persis Kayak EDP Base Effort Delivery Jadi Bisa Dibilang Persis Kayak EDP Dan Persis Juga EDP Karena Kenapa Dia Tidak Ada No Injection Control Jadi Tidak Bisa Ngecek Paket Paket Yang Perlu Dikirim Ulang Jadi Paket Ilang Udah Tidak Dikirim Ulang Lagi Sebetulnya Cukup Ya Itu Tentang Respons Dari Multikas Nah Terus Pemakaian Dunia Kerja Pemakaian Dunia Kerjanya Apa Aja Aplikatif Dari Multikas Ini Nah Multikas Itu Biasa Digunakan Yang Paling Terasa Untuk Jaringan CCTV Atau Disebut Dengan AP Surveillance Surveillance Nah Dengan Ap Surveillance Ini Biasanya Kalau Kita Gambar CCTV Ini Katakan Ini Kamera CCTV Ini Kamera CCTV Ini Kamera CCTV Dia Kan Mengirim Menuju Ke Server Nah Emang Akses Server Ini Ada Beberapa Nih Nah Ini Bersama Kita Dikan Yang Konsep Boom Ada Bisa Langsung Kampilkan Ke TV Wall Nah Ini Bersama Kini Nah Biasa Dipakai Nah Kita Kalau Mengenai CCTV Kan Neliatai Dari Klien Dari Sini Kita Melian Server Server Nanti Nanti Neliat Ke CCTV Mana Ini Ada Kumpulan CCTV Ini Banyak Ini CCTV Server Bisa NVR Bisa DVR Kalau Masuk ke Jaringan Kita Cuma Tinggal Mainkan Dia Sebagai Multifest Terus Apa Lagi Yang kedua Kita Bisa Menggunakan Sebagai Multimedia Conferencing Jadi Jadi Pada Saat Nanti Ada Kita Melakukan Conference Si Ada Kita Melakukan Conference Conference Nah Conference Ini Mau ditampilkan Kesemua Ini Semacam Kayak Conference Server Sebagai Server Atau Bisa Dibilang Buat Lakukan Nobar Nobar Nonton Bareng Atau Lakukan Video Film Nah Abis Aja Atau Sebagai TV TV Ada Tepat Nel Si Conference Ini Nanti Kita Ada Jaringan Siapa Siapa Aja Nanti Akan Mau Nerimanya Nah Kalau TV Biasa Nanti Ada Channel 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 Biasanya Bisa Berupa Api Multikas Nanti Kita Akan Lihat Api Multikas Itu Apa Apa Aja Berapa Si Api Multikas Nanti Kita Coba Pelajarin Api Multikas Itu Bagi Yang Sudah Mengetah Multikas Ada Namanya PIM Itu Masuk Dalam Routing Protokol Kita Coba Kita Coba Kesana Memungkinkan Apa Enggak Karena Kita Coba Arsitektur Dasarnya Dulu Nah Kalau Dasarnya Udah Oke Nanti Kita Bisa Masuk Ke Materi Yang Lain Ya Salah Satu Yang Paling Enak Itu Pada Saat Kita Lakukan Multikas Routing Protokol Nanti Ada PIM Ada PIM Spasmode PIM Desmode Apa Situ Kita Lihat Dulu Kita Waktunya Kita Coba Lihat Materi Yang Sekarang Dulu Ada Namanya Nanti Ada Lanjut Ada Multikas Arsitektur Lanjut Ada Multikas Arsitektur Masuk Pemata Multikas Arsitektur Arsitektur Ini Nanti Ada Namanya Communication Flow Gimana Cara Si Multikas Ini Berkomunikasi Terus Ada Ada Apa Join Group Ada Membership Itu Apa-apa Sih Jadi Kita Bisa Masuk Ke Materinya Multikas Communication Flow Nah Multikas Communication Flow Ini Dimana Kita Ada Server Nah Yang Sebagai Sourcenya Ini Itu Dia Nanti Ada Switch Nah Disini Akan Masuk Namanya Router Router Nah Kita Nanti Gambarnya Nah Kita Nanti Sourcenya Sama Tadi Ada Multikas Sourcenya Nah Multikas Sourcenya Dia Akan Menginformasikan Kesemuanya Dia Akan Menginformasikan Semuanya Dia Akan Nanya Siapa Si Yang Mau Menerima Paket Saya Receive Nah Dengan Cara Dia Akan Memberikan Kesemuanya Ini Ke Router Nih Dia Akan Ngirim Ke Router Ya Dia Akan Menginformasikan Kesemuanya Flooding Dia Tapi Di Router Aja Di Router Dia Akan Melakukan Flooding Kesemuanya Disini Disini Router Router Ini Dia Akan Komunikasi Dengan Menggunakan Multikas Routing Protokol Nah Router 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 Ini Semua Dia Akan Melakukan Multikas Routing Kenapa Karena Di Dalam Ada Banyak Router Nah Gimananya Routernya Bisa Saling Komunikasi Satu Dengan Yang Lainnya Bisa Saling Tuker Tukeran Multikas Routing Protokol Dia Saling Nerima Paket Multikas Gimana Caranya Jaluran Gimana Paket Multikas Karena Unikas Sama Multikas Berbeda Disini Ada Routing Protokol Multikas Ada Unikas Routing Protokol Ada Multikas Routing Protokol Unikas Routing Protokol Seperti Yang Kita Ketaui Ada OSPF Ada EGRP Ada RIP Ada STATI Multikas Juga Ada Multikas Routing Protokol Ada Ada Tiga Ada Multikas OSPF Ada DIVM PRP Disinfektor Multikas Routing Protokol Ada Namanya PIM Nanti Kita Coba Akan Jelasin Apa Si Yang Kita Lakukan Disini Nah Enak Saya Udah Nyiap Lab Tapi Kita Coba Lihat Waktunya Ini Waktu Sudah Berjalan Satu Jam Disini Host Nah Disini Juga Ada Mekanisme Pengiriman Kalau Saya Tandain Disini Ada Multikas Di Dalam Disini Dari Receiver Dari Host Dia Dia Akan Mencari Pengiriman Disini Juga Ada Nah Disini Nanti Ada Namanya MGMP MGMP Itu Multikas Group Management Protocol Dimana Dia Ada Cisco CGMP Cara Mekanisme Penerimanya Ada Yang Independen Disebut Dengan IGMP Nah Si MGMP Ini Dia Akan Melihat Bagaimana Caranya Apa Bagaimana Si Paket Si Receiver Ini Dia Bisa Menerima Apa Yang Udah Dilempar Nah Jadi Si Multikas Sourcenya Sourcenya Akan Melempar Sourcenya Melempar Nanti Gimana Caranya Si Client Ini Akan Menerima Nah Itu Ada Mekanisme Disebut Dengan Join Live Group Nah Nanti Si Disini Dia Sebagai Receiver Sebagai Receiver Nah Dia akan Melihat Namanya Join Or Live Nah Itu Mekanismenya Itu Ada Protokolnya Ada Protokolnya Untuk Melakukan Join Live Group Dengan MGMP Tadi Nah Terus Tadi Ada Ada Si 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 Router Nah Simulti Routing Protokol Ini Dia akan Maintain Maintain Informasi Dari Member Dia akan Ngirim Dia akan Ngirim Dia akan Ngirim Membership Oke Saya akan Ngirim Membership Oke Saya akan Ngirim Membership Nah Si Router Router Ini Dia akan Maintain Maintain Informasi Dari Yang Join Nah Dia akan Maintain Informasi Bagian Join Tadi Nah Yang Join Siapa Siapa Sama Nanti Siapa Siapa Itu Nanti Udah Udah Tertuang Udah Ada Di Dalam Si Router Router Akan Maintain Yang Join Siapa Dia akan Maintain Membership Si Dari Apa Tahunya Dari Si GMP Itu Sendiri Nah Itu Dari Si Multicase Sersenya Dari Multicase Communication Flow Ini Kalau Kita Udah Tahu Sebaiknya Dipahami Dipahami Ini Gimana Caranya Biar Apa Biar Kita Bisa Memetakkan Pada Saat Apa Permasalahan Yang Terjadi Pada Saat Apa Kita Bisa Ngecek Si Routing Protokol Ini Pada Saat Kita Bisa Melihat Fokus Dari Si Post Membership Ini Nah Biar Nanti Kita Bisa Memilah Ini Masalahnya Dari Mana Kita Bisa Mengurucutkan Masalah Tersebut Sampai Sini Ada Pertanyaan Nah Habis Ini Ada Namanya Multicase Address Nah Multicase Address Apa Situ Multicase Address Karena Kalau Misalnya Unicase Unicase Yang Kita Ketau Itu Ada 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 IP Ada Ada IP Kelas A Kelas B Kelas C Ada Api Kelas A Kelas B Kelas C Multicase Ada 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 Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D Kelas E Alpha Beta Charlie Delta Echo Nah Yang Biasa Dipakai Unicase Yang Biasa Dipakai Unicase Itu A B C Ada IP Addressing Ada Kelas A Ada Kelas B Ada Kelas C Terus Ada Lagi Yang D Ada Lagi Yang E Dan Multicase Unicase Unicase Ada Disini Ini Masuk Di Unicase Oke Nah Apal Nggak Sih Apa Kelas A Kelas B Kelas C D Apal N Nah Sebenernya Sih Ngar Biar Palin Sih Ngar Di Apalin Aku Coba Kasih Sedikit Trick Nya Gimana Sih Cara Cara Untuk Mengetahuinya Gimana Sih Kita Biar Nggak Ngapalin Nah Sebenernya Nggak Harus Di Apalin Nah Jadi Caranya Adalah Kita Bisa Melihat Dari Binerinya Nah Kita Bisa Ngelihat Dari Masing Binerinya Kelas A Kita Coba Kelas A Kelas A Itu Binerinya Mulai Dari 0 Mulai Dari 0 Ngambil Ngambil Nibel Nibel Itu hanya Dipakai 4 bit 0 0 0 0 Yang B Itu adalah 1 0 0 0 Yang C Adalah 1 1 0 0 Yang D 1 1 1 0 0 Yang E 1 1 1 1 Nah Ini Maksudnya Apa Ini Maksudnya Dimulai Dari Ini Kalau Misalnya Kita Perpanjang Ini Ada 4 Bit Ini Ada 4 Bit 4 Bit 4 Bit Lagi Jadi Total Ada 8 Ya Karena Binary Binary Ada 8 Nah Berarti 0 1 0 0 Berarti Berapa 1 128 Ya 1 1 0 192 1 1 1 0 Berarti Apa 224 1 1 1 1 Berarti Berapa 240 Kalau Kita Perpanjang Lagi Disini Api Adres Lihat A Itu Dimulai Dari Berapa 0 Kalau Nget Dari IP Nya Berarti 0 0 0 0 Okset Ini Semua Okset Pertama Okset 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 Sampai Dengan Nah Sampai Dengan Berapa 128 Dikurang 1 Berarti 127 Tic 255 Tic 255 Tic 255 Yang B Okset Pertama 128 0 0 0 0 0 Sampai Berapa 192 Ini Dikurang 1 Berarti 191 255 255 255 Yang C 192 Bukan Sama Dengan Bukan 2 Maksud Ini Sama Dengan 192 0 0 0 Sampai Berapa 224 Kurang 1 223 255 255 255 Yang D 224 0 0 0 4 Sampai Dengan 239 255 255 255 Yang E 240 Berarti dengan Full 255 Maksimal 255 Nah Ini Caranya Disini Kita Melihat Paket Punyanya Unicast Untuk ABC Jadi ABC Ini Paket Unicast Unicast Yang D Danu E Danu IP Address D Nah Ini Kita Maka Mainnya Disini Fokusnya Multi Cash Nah Kalau Kita Lihat Disini Ini Ada Namanya Di Yang E Di Di Ada 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 Yang Di E Ini Biasa Dipakai Buat Reset Tapi Multicast Broadcast Ada Disini Ini IP Nya Broadcast Jadi Bisa Dibilang Ini Unicast 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 Ini Multicast Dan Ini Broadcast Tapi Tidak Semuanya Broadcast Karena Ada Buat Reset UMB Unicast Multicast Broadcast Nah Kalau Kita Main Di Multicast Kalau Kita Main Di Multicast Nah Yang Kita Main Adalah Api Adress Kelas Danung Gampang Yang Di Kita Main Di 224 Karena Multicast Itu Nggak Hanya Buat Streaming Aja Si Aplikatif Dia Dipakai Buat Si Routing Protokol Juga Kayak Routing Protokol Punyanya OSPN RIP Dia Menggunakan IP Multicast Dimulai Dari 224 Nah Kalau Buat Kita Ngelap Buat Si Streaming Biasanya Dipakai Adalah 239 Yang Terakhir Nanti Kita Kalau Ngelap Nanti Kita Masuk Materi Multicast Lab Kita Main Di 239 Ini 239 0.0.0.0 Sampai 255 255 Yang Depannya 239 Kalau Kita Ngelap Dari Reservasinya Sebenarnya Multicast Itu Juga Ada Buat Reservasinya Reservasi Multicast IP Address Multicast Reservasi Bukan Bukan Hanya Unicast Doang Dari Reservat Multicast Juga Ada Dari Reservat Dimana Tadi Yang Kelas Danu Tadi Itu Dipakai Buat Multicast Dan Nanti Nanti Ada Pembagian Nah Nah Buat Si Masih ada Lagi 224 000 Itu Biasa Dipakai Buat Buat Looting Looting Ini Ada Reservat Reservat Buat Permanent Group Itu Mulai Dari 224 000 Sampai 224 .0 .1 .255 Buat Kita Coba Coba Admin Reservat Group Kita Bisa Menggunakan IP Mulai Dari 239 Terus Buat Globally Kalau Kita Dipakai Secara Global Yang Dipakai Adalah Depannya 224 .0 .2 .0 .0 .0 .2 .0 Oke Sampai Dengan 238 .255 .255 .255 .255 .255 .255 Nah ini yang Biasanya dipakai Buat Multicase Reservat Ya Terus ada lagi Sebenarnya yang Disapp Selain IP Apa . evil .255 .255 .255 .255 .265 .265 .265 5e 01005e itu bisa dipakai buat MAC address multicast, itulah kenapa multicast itu dia gak bisa menjadi source, karena multicast itu dipakai hanya buat destination karena multicast address MAC addressnya ya, MAC address dipakainya buat destination otomatis akan ada protokol khusus karena kalau misalnya kita hanya suite biasa, suite biasa ya kalau hanya suite biasa dia kan men-translate ya, ada ARP ya ada ARP yang men-translate dari IP menjadi MAC address makanya begitu dia masuk suite suite itu nanti bisa mengirim, apa yang terjadi kalau misalnya di suite itu, di suite ya masuk multicast sedangkan MAC addressnya adalah MAC addressnya multicast ya gak bakal dikenalin dia mengkespun broadcast kesemuanya ya kan gak bakal dikenalin yaitu kenapa ada mekanisme khusus untuk di switchnya atau disebut dengan areanya host nah kalau ada area host dia akan menggunakan protokolnya disebut dengan MGMP yang tadi dibuat ya yang tadi kita info dia tadi ada MGMP namanya adalah multicast group management protokol gimana tadi ada multicast group management protokol kebagi ada GMP ada CGMP nah itu untuk yang ethernet MAC addressnya oke lanjut nah gimana sih cara untuk melakukan konversinya tadi katanya ada 01.005E untuk melakukan konversinya oke untuk melakukan konversi ini MAC address multicast ya kalau kita lihat adalah MAC address itu ada 40 IP IP address ada berapa bit IP address itu tiap octet ada 8 bit dan kita ada 4 octet berarti 8x4 IP address itu berarti ada 32 bit nah karena sifatnya multicast itu tidak mentranslate tidak mentranslate masuknya IP address begitu yang masuk ARP dia akan mendapatkan multicast tidak seperti itu karena di multicast ini dia tidak butuh ARP jadi ada konversi dimana nanti ada grupnya grupnya itu akan pandanannya dengan MAC address gitu jadi kalau IP addressnya sekian dia akan menggunakan MAC addressnya sekian gitu jadi ada ada persamaan dan itu defix dan itu defix beda sama unicast unicast bisa jadi kita menggunakan IP segmen A ya kan katakan 10 10 11 ya kan MAC addressnya bisa aja akan menjadi A1 katakan nah pada saat kesempatan lain bisa jadi dia akan menjadi MAC addressnya adalah A2 karena IP itu bisa bisa jadi dipakai ke fastlion gitu nah kalau multicast nggak multicast itu IPnya grupnya segitu nanti MAC addressnya akan tetap gitu oke si MAC addressnya MAC addressnya ada berapa MAC addressnya ada 48 bit MAC address itu ada 48 bit nah ini kan berbeda nih ada perbedaan nah karena perbedaan gimana nih caranya nih nah misalkan kita coba cek kita coba ada IP karena di dalam IP address 32 bit ini 32 bit ini itu ada disini kita nggak 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 kepake semuanya ya kita nggak nggak kepake semuanya karena di dalam 48 bit ini itu dia akan kebagi 2 dimana yang satu ini buat OUI Organisator Unique Identifier ini sini ada 24 bit dan ada lagi disini itu dipakai dari si numberingnya numberingnya si perusahaan itu ya dan ini 24 bit jadi kalau kita mau translate itu sebenarnya dipakai hanya 24 tapi kan sama aja itu masih belum sama yang 132 bit yang yang 132 bit yang saat ini 24 bit masih belum dapet nah terus ketemunya dimana nah ketemunya dimana kalau kita lihat disini 32 bit itu kan ada 4 bit yang dipakai tadi ya nah ini enaknya kita belajar levelnya nah ini nah ini kan udah di reservasi ini udah fix nih 4 bit ini 4 bit ini bahwa 4 bit ini adalah punyanya si multi cache 4 bit ini berarti punyanya si multi cache ya nah 4 bit ini punya multi cache jadi 4 bit itu gak bisa dipakai jadi kalau kita lihat disini ada 32 bit 32 bit dikurang 4 nah ternyata masih belum sama juga nah ini 28 ini 24 masih belum sama juga ya nah tapi nanti berarti disini masih ada selisih berapa 4 masih ada selisih 4 tepatnya sih adalah 4 plus 1 jadinya 5 nah sebenarnya berarti 5 bit ini adalah itu akan sama satunya dari mana nah sebenarnya satu ini pada saat pembelian nah jadi sebenarnya mereka dari situ yang nyawa nah pada saat mereka dari situ nyawa ada orang yang nyawa itu ada satu perusahaan perusahaan itu nyawa ternyata kalau misalnya sebenarnya dia sejarahnya ya kenapa ada mapping seperti ini sebenarnya dia dulu maunya maunya tiap multi-case IP itu akan ditranslate menjadi satu MAC address jadi akan menjadi satu banding satu punyanya IP addressnya A ini akan ditranslate menjadi MAC addressnya A ya kan tapi ternyata itu ada sewa IP eh sewa MAC address nah penyewaan MAC address ini yang harganya lumayan tinggi gitu nah jadi pada saat pengembangan jadi daripada kita nyawa banyak seperti itu lebih baik kita hanya ngambil satu segmen aja hanya ngambil satu segmen nah jadi kita hanya ngambil satu segmen tetapi satu segmen ini dibagi dua yang satu dipakai buat peruntukan si perusahaan itu yang satu lagi dipakai buat risetnya si multi-case nah jadi makanya satu itu adalah dipakai pada saat kita dibagi dua tuh makanya yang udah direservasi adalah empat tambah satu gitu jadi empat tambah satu ini berarti ada lima yang itu ada ada sama gitu nah jadi kalau misalnya kita lihat disini kan nah ini yang sama kita coba cek ya kita coba cek yang baru dulu oke udah nah kalau kita lihat disini ada contohnya ini dapat dari ipcisco.com kalau lihat disini jika ada ip yang 224 ya 224 255 0 1 maka dia akan diambil disini 224 nya gak dihitung karena tadi 4 bit nya ya punya awal nah ini gak dihitung 224 nya disini ada 255 nah 255 ini diambil sisanya gak semuanya ya kalau kita cek disini 7F kenapa disebut 7F yang diambil karena 1 bit nya ini tadi yang dibagi 2 nih makin terasih tadi 1 bit sini yang dibagi 2 dan dimana tadi yang awalnya pertama ya itu dipakai buat perusahaan yang satu dipakai nanti buat si riset nah kalau kita lihat 7F dapatnya dari mana dari 255 kalau kita gambarkan disini 1 21 21 21 22 23 4 yang ini ini hilang lu hilangnya dari mana oke ulang ya kalau mau sebelum gambar itu nanti kita gambar dulu semuanya 224 mana-mana aja yang hilang nah enaknya gitu kan yang hilang mana-mana aja sih nah kita gambar dulu 224 224 255 fokus disini aja ya 224 255 224 itu berapa 1 1 1 1 1 benar gini ya 1 nya 3 karena kalau 1 nya 4 itu berarti 240 1 2 6 7 8 255 1 udah 1 udah 1 udah 1 1 2 3 4 nah ini kuncinya disini kuncinya disini kuncinya disini mana 224 tadi kan kalau kita flashback yang udah pernah kita tulis tadi disini yang kita reservasi ini 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 ngambil 4 bit nih ini jangan lupa 4 bit ini udah kita reservasi ini buat kebutuhan sih bitnya si multi cache jadi kita nggak ngotek-ngotek yang 4 bitnya ini nah jadi 4 bitnya ini bisa kita delete terus sisa mana ini sisanya tapi ingat tadi kita ngambil yang 5 5 bit ini kita nggak bisa pakai nih kenapa karena 5 bit ini udah kita reservasi nih 5 bit yang ini kenapa 5 bit yang nggak dipakai ya ini kan punya punya 4 ini punyanya otet pertama kan otet pertama kan nggak bisa dipakai karena kenapa dia masuk ke dalam IP address ya kan masuk ke dalam IP address makanya 4 tambah 4 ini nggak boleh dipakai tapi kan ini 5 Pak iya ini 4 ini 4 tapi disingkat 41 makanya tadi aku tuliskan 41 nih aku tulisnya 41 enggak ujuk-ujuk langsung nulis 5 karena empatnya ini punyanya si oktet pertama nah ini ada di oktet pertama yang ini ada di oktet kedua nah oktet kedua ini yang tadi dipakai buat si perusahaan itu buat melakukan reservasi buat risetnya si maka dress makanya dipakai itu total yang dipakai itu 9 jadi totally yang dipakai itu 9 yang nggak dipakai ya totally yang nggak dipakai itu 9 nah jadi ini kita dilihat juga ini nggak dipakai juga coret lagi seret jadinya 9 kan ini 4 emang punya bit nya buat si desimal tapi kan kita nggak bisa ngambil 4 karena 1 oktet 1 kesatuan ini 4 ini tambah 1 jadi total 9 itu nggak bisa dipakai buat konversi ke market dress sisanya sisanya ini nih sampai ujung sini sampai 32 bit berarti mulai dari oktet 10 sampai ke 32 bit itu yang kita konversikan menjadi market dress makanya disini kalau kita konversikan ini adalah 7 jadi diambil 4 dia mengambil hexadesimal karena ini nggak kita pakai jadinya 0 jadi kalau kita translate disini adalah 0 111 disini adalah 111 ini nilai 7 ini nilainya F tinggal dilanjutin ke ketiga dan keempat begitu dan seterusnya jadi kalau kita melihat ada beberapa list ada 5 yang kita nggak bisa apa akan sama makanya kalau pada saat memilihan IP address multi-case itu hati-hati jangan sampai nanti ada 2 IP address yang kita pasang tapi ternyata keduanya itu akan diterlancar menjadi 1 market dress nah itu nggak bisa nah IP address-nya berapa aja nah ini akan di share sama admin kita ada panel kita nanti akan lakukan crop ditaruh di grup kita itu udah aku sempat bikin nanti akan dilanjutin sama admin kita lanjut ada pertanyaan ini konversi dari sini konversi paham konversi dari IP address ke MAC address-nya multi-case sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ihyya Ulmuddin oke apa multi-case ini kita gunakan nah multi-case ini digunakan kita sedikit review dulu ya multi-case ini digunakan pada saat kita ingin melakukan streaming kita aplikatifnya nah ini aplikatifnya aplikatif multi-case itu pada saat ada CCTV CCTV dengan menggunakan API multi-case ini kita lebih mudah lebih hemat resource gak meng-copy langsung dari paket dari source ke ujungi tidak membubah di server karena dia akan menduplikasi di sisi si routernya dan ini si patik group terus selain CCTV apresipulian biasa dipakai buat multimedia conference atau tv-tv streaming jadi sebenarnya tv-tv streaming yang ada di beberapa provider itu itu baiknya menggunakan multi-case dan emang dia menggunakan multi-case nah dari multi-case multi-case ini nanti akan ada server satu servernya punya provider ini nanti kita ingin join di channel yang mana katakan channel tv di siaran siaran A IP nya adalah 239 111 begitu kita masuk kita akan disubuhkan dengan paket multi-case yang saat itu lagi berjalan misalnya kita pindah lagi channel 239 112 nah nanti pada saat kita masuk ke situ nanti akan disubuhkan dengan server yang berbeda lagi dengan materi ilm yang berbeda lagi nah itu biasa dipakai buat seperti itu meskipun pakai unicase juga bisa tapi kalau dengan unicase itu akan membebankan jaringan kita akan membebankan server kita jadi itulah kita menggunakan multi-case ya nah multi-case ini juga bisa support buat IP versi 6 ya ada buat aplikatif buat IP versi 6 nah tapi pasti dia akan akan berbeda IP addressing nya IP addressing nya akan berbeda yang tadinya kita menggunakan 239 nah jadi pada saat tadi menggunakan IP versi 6 dia akan menggunakan FS 0 nah dia IP versi 6 nya akan menggunakan udah udah di reservasi kalau kita menggunakan kalau IP versi 4 ya kalau IP versi 4 kita ada menggunakan multi-case 224 yang udah direservasi 224 seles 8 eh seles 4 sorry 24 seles 4 karena cuma 4 bit 4 bit doang direserv ya kalau IP versi 6 dengan direservasi FF FF 0 0 2 2 seles 8 itu untuk api versi 6 apa ya api versi 6 ya tidak support pasti support ya nah sebenarnya di dalam api multikasi ini dia gak kenal namanya subnetting subnetting itu sebenarnya dipakai subnetting sebenarnya dipakai pada saat subnetting untuk penghematan IP karena dulu sebenarnya pada saat penciptaan IP itu sendiri itu gak ada namanya subnetting buktinya apa di kelas D emang ada subnetting gak ada ya tapi untuk pemilahan itu bisa kita memanfaatkan subnetting untuk pengembangannya ya untuk pengembangannya kita bisa memanfaatkan dari sisi subnetting itu untuk apa untuk longest match prefix kalau longest match prefix nanti kita akan melihat mana api address yang sangat tepat yang akan kita butuhkan gitu oke itu untuk si subnetting yang ada di dalam multikasi ya ya makanya kita ke unikas itu karena banyak pemakaiannya banyak pemakaiannya multikas itu unikas ya unikas banyak dipakai unikas banyak dipakai makanya unikas itu ada subnetting tapi di api versi 6 gak ada subnetting tapi adanya namanya nanti prefix nah adanya prefix prefix itu nanti bukan berarti kita akan bagi-bagi dia gak nanti akan lebih mudah kita menggunakan api versi 6 dengan menggunakan prefix nah oke seperti itu mas ihya itu tadi ya oke lanjut ada pak rahmatidayat oke ini ilmu baru buat saya karena selama ini saya baru kenal IP address kelas A kelas B dan kelas C ya pak rahmat pertanyaan bagus pak terima kasih nah ini tadi kita udah sempet review ya tadi ada ada IP addressing ya ada kelas A kelas B kelas C ya kan nah ternyata ya ada sampai kelas D sama kelas E karena IP itu mulai dari 0 sampai 255 dan IP itu ada pembagian fungsi dan maksudnya kalau kita ngeliat disini ABC cenderung ke unicase M universitas ke unicase nanti unicase ada terbagi-bagi lagi ya kan yang D danu ya api danu multicas ya multicas itu itu biasanya dipakai emang buat kebutuhan streaming ya streaming atau surveillance ya kan yang depannya pasti mulai dari 224 ya kan sampai 239 ada disini ya 224 sampai 239 nah ini IP address kelas Danu ya yang E itu biasa dipakai buat reset tapi dimana IP terakhirnya dipakai buat multicas makanya kalau kita yang lihat pembagian IP multicas apa IP addressing ini kita bisa nyebut sebagai WMB WMB bukan nama kampus ya Universitas Anu ya nah itu WMB itu ada unicase multicas broadcast itu masing-masing ada di kelas-kelasnya itu sendiri ya seperti itu Pak Ahmad kayak ada lagi pertanyaan dari Pak Ahmad gak apa-apa silahkan Pak Diborong ini saling balap-balap Pak Ahmad sama Pak silahkan kita mana senang ada pertanyaan seperti ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad apakah multicas ini harus pesan di ISP nah untuk mekanismenya kita masih belum mengetahui untuk yang public tapi biasanya biasanya multicas ini untuk yang karena multicas itu dipakai di jaringan biasa kita dipakai jaringan kita dulu kita bikin dulu kayak kan kayak seperti jaringan LAN begitu nanti jaringan LAN kita bisa bikin buat TV kita salah satu contohnya yang biasa dipakai itu buat kebutuhan RTRWN nah RTRWN kita bisa menggunakan multicas buat apa buat TV jadi kita bikin jaringan dulu nyebar jaringannya terlebih dahulu kalau udah seperti itu kan menghubungkan API privat kita gak menggunakan API public nah karena kita menggunakan API privat kita bisa menggunakan API segmen yang 239 Sati 239 buat kebutuhan administratif tadi karena di reserve ya nah ini kita coba bisa cek dulu untuk yang global nah ada kebutuhan global scope group nah bisa jadi yang kebutuhan global scope global scope ini ini ada ada reservasi terlebih dahulu ya biasanya kita udah makanya langsung di yang administrative group yang API-nya dimana depannya adalah 239 nah ini yang biasa dipakai yang depannya adalah 239 dengan kita menggunakan API yang segmen depan 239 nah kita bisa menggunakan segmen IP kita apa jaringan kita sendiri jaringan yang kita buat nah jaringan yang kita buat itu kita bisa pasang di dalamnya adalah API multi-case kita sendiri karena ini kan sifatnya adalah lokal kita doang yang paling seperti itu Pak Pak Rahmat untuk yang IP address multi-case tadi ya gitu kalau dibilang pesan di ISP enggak kita bisa pakai IP yang administrative group tadi ya yang depannya 239 oke lanjut ada pertanyaan lagi atau kita bisa langsung diterapkan di server lokal langsung aja Pak diterapkan di server lokal tapi jaringannya kita bikin jaringan sendiri itu untuk yang administratif ya itu bisa dipakai di lokal ya ada pertanyaan ya Pak ya tapi multi-case apakah memungkinkan untuk di filan mungkin Pak nanti ada namanya multi-case filan jadi filan itu harus harus kita daftarkan bahwa filan itu bisa kita gunakan sebagai multi-case nah nanti ada sub filannya buat di multi-case itu sendiri oke disini kita ada nextnya materi ada MGMP MGMP nya bukan MGMP guru ya guru ada MGMP nya ya sama-sama MGMP ya musawara guru mata pelajaran MGMP tapi kita disini adalah MGMP nya adalah manajemen buat grup ya MGMP ini multi-case group manajemen protokol itu MGMP nya di kita ini ada namanya MGMP MGMP itu adalah multi-case group manajemen MGMP manajemen protokol nah dimana MGMP ini kebagi ada namanya Cisco punya CGMP Fisco group manajemen protokol ada yang disebut dengan IGMP internet group manajemen protokol yang sering dipakai adalah ini IGMP dibanding kita menggunakan CGMP nah dipakai pada saat apa dipakai pada saat join lift group jadi kata kalau kita lihat disini ada router router di mana router ini nanti akan ada beberapa receiver nah disini ada beberapa receiver nah si router disini nanti akan akan mengirim IGMP buat host join karena disini sepatnya MGMP nya disini kerangannya host area nah disini si MGMP MGMP nah ini semuanya MGMP ya host area host area MGMP ini satu kesatuan host area MGMP nanti si router akan mengirim query untuk didaftarkan query dengan ngirim query ngirimnya ke siapa ya kan kesemuanya eh siapa yang mau jadi member eh siapa yang mau jadi member ada sales nih nah nanti ada ada permintaan itu nah nanti kalau ada yang minta ada yang oke dia akan ngirim join mekanisme join nah begitu join nanti akan dicatat di routernya dia ada namanya membership table nah membership table dari sini siapa-siapa aja gitu selain buat join kalau misalnya tadi udah ada yang join tapi dia mau keluar dari group ya kan itu nanti akan dikirim leave message leave message jadi fungsinya si MGMP selain buat join juga dipakai buat live ya jadi fungsinya buat manage and maintain local multi-case group informasinya nah informasinya itu buat maintain join live-nya apa yang masih join yang mau berhak menerima siapa aja nanti akan dimentang oleh si MGMP disini kita akan menggunakan adalah IGMP nah nah kalau misalnya semuanya akan mengirim kan akan repot semuanya nih ada 44 yang 44 yang ngirim ya kan ini join ngirim ini join ini join ngirim begitu keempat patah join dia akan nyatat ada 4 membership meskipun ada 4 membership sebenarnya si router nyirimnya hanya 1 paket aja nih ngirim 1 paket ke semuanya dia nyerim 1 paket gitu kalau ada mau live selama masih ada 1 nanti kita akan tunjuk sebagai masternya 1 selama masih ada 1 user yang masih mau ngereceive yang masih mau join si router masih tetap ngirim si router masih tetap ngirim karena masih ada 1 kecuali si routernya itu gak ada lagi di dalamnya nah kalau misalnya gak ada lagi di dalamnya yaudah mau gak mau dan dia akan menghilangkan berarti dia akan prune bahwa interface-nya si router ini udah gak ngirim lagi multi-case paket kalau udah gak ada sama sekali ya tapi kalau masih ada 1 terdaftar user yang join membership dan nah si router ini tetap lakukan pengiriman oke ada pertanyaan lagi pak ramah tidak dikit lagi nih pak gak usah dikit pak banyak gak monggo silahkan jadi kalau di server sekolah katakanlah ada LAN yang menuju CCTV apakah kita gunakan api multi-case untuk LAN CCTV-nya bisa banget pak bisa banget tapi jadi pertanyaan adalah si CCTV-nya ini si siapa si servernya itu harus support multi-case juga apalagi kalau misalnya CCTV-nya itu ditampilin tapi biasanya baiknya CCTV-nya menggunakan jaringan sendiri dimana jaringan itu gak masuk ke dalam kita ke dalam jaringan data tapi kalau masuk ke jaringan data dan lebih baik si servernya itu harus support harus support multi-case nah nanti si serponnya ini gini pak tadi udah sempat gambar dia ada CCTV ada area CCTV dia mantau ke beberapa CCTV ini pasti kan ada servernya kan nah dari server ini baru masuk ke jaringan LAN nya nah ini harus support multi-case server nih si server ini harus multi-case biar menghemat bandwidth jaringan kita gitu nah kalau dia support multi-case disini nanti ada suatu aplikasi dimana aplikasi ini akan melakukan join group nah join group ini yang tadi dibicarakan dengan menggunakan IGMP join group nya alamat nya berapa katakan disini dia ngasih tau streaming eh aku streaming ya di IP 239 1 2 1 2 1 dia akan ngasih tau ke semuanya 239 11 akan melakukan streaming siapa yang mau nerima nah pada saat siapa yang mau nerima dia akan join eh saya mau ya saya juga mau yaudah nanti akan dua interface ini akan ditandain oleh IGMP yang akan nerima terusannya multi-case nya si circle ini gitu jadi melakukan join group terlebih dahulu kalau misalnya dia udah selesai dia akan ngirim leave group leave message itu maksudnya jadi kalau misalnya memang CCTV nya ingin lakukan multi-case yakinkan dulu CCTV nya itu support aplikasinya ada kalau misalnya ada nanti di klien itu ada di klien harus ada aplikasi receiver nya aplikasi receiver nya itu seperti apa dan syaratnya jaringan kita juga harus support multi-case jadi harus support IGMP kalau di jaringan run nya jaringan nya harus support multi-case group kalau meng-routing berarti harus menggunakan multi-case routing ya tadi udah NGMP terus ada namanya multi-case distribution tree apa itu ada multi-case distribution tree kita menggunakan bisa menggunakan GNS3 intermezzo aja nilab nya gimana caranya nanti source menunjuk ke host-host nya dengan jaringan multi-case nya baru dikerjain tadi sour oh lanjut ya si siapa 86 ya lanjut ya ini ada ini kenapa kita belum masuk ke lab ya karena kalau IMO kalau kita lanjut ke lab tapi bapak ibu sekalian rekan-rekan kurang mengetahui basic nya ya kan secara konsepnya yang ada hanya sekedar ngetik yang ada hanya sekedar ngetik yang ada hanya sekedar tahu oh ini maksudnya kalau bikin multi-case harus pakai komen ini tapi maksudnya seperti apa isinya seperti apa gak bisa di tracking kita enggak tahu pokoknya multi-case konsepnya begini ya gak bisa gitu gak biasa kalau tipikal orang seperti itu kurang memahami konsepnya kita belum masuk ke materi lab kita coba kuatin konsepnya dulu nih kita minimal kita tahu kita ngapain sih ada beberapa materi salah satunya tadi sekarang ini SPT RPT itu apa terus ada boom tadi boom sempat disinggung multi-case providing nanti ada RPF reverse path forwarding itu apa terus ada multi-case routing multi-case routing itu bagi apa aja protokolnya multi-case routing terus ada multi-case protokol ada ASM SSM apa itu GMP snooping itu pada saat nanti konflik begitu kita lihat perintahnya kita tahu gitu ada ASM ada SSM apa kalau begini caranya sampai ini sampai ngabuburit bersama multi-case lanjut ya ini ada multi-case distribution tree kita dulu sempat pernah ada materi sempat ada materi materi spending tree dimana materi spending tree ini kita jalankan dari pagi sampai jam 11 malam itu ngebahas pure spending tree apakah multi-case ini terjadi hal yang serupa belum disiapin tapi kalau masalah mau gosok boleh ayo sama-sama ngoprak kita multi-case distribution tree apa sih multi-case distribution tree itu karena kalau kita lihat multi-case distribusi tree itu bagaimana bagaimana si source nya ini ya kan bisa mencapai ke receiver nah bagaimana si source ini bisa mencapai ke receiver nah kalau kita lihat dari root nya ini kita root nya ini root nya seharusnya root nya kalau ini SPT jadi multi-case source distribution tree itu kebagi dua ada yang disebut dengan SPT sort of spot tree ada yang disebut dengan RPT and the push point tree nah kita coba cek dulu ada namanya SPT sort of spot tree ada yang disebut dengan RPT blended push nanti kita sering nyebut istilahnya RP ada SPT ada RPT bedanya apa sama SPT SPT itu dimulai dari source jadi sebagai root ini source dia akan ngebikin tree nah tree nya mau lewat mana-mana nah ini receiver nya karena root nya itu mulai dari si source nah ini si receiver nya ada lagi namanya adalah RPT rendus push point tree dimana kita kita nunjuk satu root yang ada di router jadi ini source ini dia bisa membuat SPT terlebih dahulu sampai ke router di router ini baru dia akan menunjuk ke menunjuk ke receiver jadi ada titik temunya si source menunjuk ke RPT SPT siapa menggunakan RPT nanti kita ngeliat tapi seenggaknya materi bisa dipahamin dulu ya ada SPT ada RPT oke lanjut ada sebut selain tadi ada multi cash distribution tree terus ada multi cash distribution tree nah multi cash distribution tree eh multi cash forwarding sorry nah nah disini salah satunya adalah kita bisa menggunakan tadi ya boom nah tapi disini kita akan menggunakan namanya mekanisme forwarding yang bisa disebut dengan RPT ada multi cash forwarding mechanism nah biasa disebut dengan RPT nah dia kan menggunakan RPT dia akan memanfaatkan si routing protokol dia akan mematkan routing protokol dimana source dia akan mengecek menuju ke source nya jadi katakan kita ada topologi nya seperti ini kita akan lihat topologi nya ini multi source nya si server nya dia menuju ke router disini juga menuju nah katakan ini receiver nya nanti akan menuju ke source nah ini si receiver ini dia akan menuju ke source dia akan menuju ke source katakan source ini adalah IP nya 1 21 21 21 nah pada saat dia ingin menuju ke source dia akan ngirim dia akan ngecek IP source nya IP source nya ini tadi kan disini kan sudah ada routing protokol yang dipasang ini kita sudah pasang routing protokol ini unicase unicase routing protokol dan unicase protokol yang kita buat tadi disini akan ngecek saya mau menuju ke source nanti akan ngecek kesini menuju ke source nanti di unicase nya ini menggunakan interface yang mana disini kan udah mengirim tadi dia akan query disebut dengan query tadi disini sebelumnya akan melakukan query dia akan ngirim ke semuanya nih dia akan ngirim ke semuanya nah disini kirim disini ngirim disini juga akan ngirim ke semuanya nah pada saat dia akan ngirim semuanya si receiver yang tertarik dari si receiver yang tertarik dia akan ngirim oke saya tertarik saya ngirim kesini Dengar paket multikasnya kesini Dia akan melihat nih paket multikasnya Datangnya lewat mana Kalau datang melihat interface ini Berarti benar Berarti dia akan kirim lagi Disini ada yang cek lagi Datangnya lewat mana Nah Kalau misalnya dia lewat sini Si unicase source nya Lewat sini dia harusnya lewat sini Ini interface out nya Out tersebut dengan oil Output interface list Ini harus tau nih oil Output Interface List Ada lagi IF Input interface Nah disini akan cek nih Ini input interface Lepmana nih input interface Lepas ini Ini input interface Lepas ini Ini input interface Lewat sini Ini input interface Lewat sini Begitu masuknya Begitu masuknya Nah kalau disini Kalau input interface Lewat sini Nanti akan di cek Bener apa enggak sih Menuju ke satu-satu Lewat mana Lewat sini Apa lewat sini Ada dua ya Kalau misalnya menurut Si unicase routing protokol Kalau lewat sini Lewat sini Lewat yang ini Berarti yang ini salah Ini gak termasuk dalam IEF Karena IF itu cuma ada satu Oil ada banyak Bahan disebutnya oil Output interface list Jadi oil ini ada banyak Dia akan ngebandingin dengan yang ada di dalam Unicase routing protokol Sama ini juga Begitu dia masuk ke sini IF ini Ini kan jadi IF akan masuk ke sini Dia akan bandingin Kok ada dua IF-nya Ini ada Ini ada Bandingin di unicase routing protokol Untuk menuju ke source Satu-satu harus lewat mana Jadi ternyata si router ini Melihat si unicase routing protokol Bahwa untuk menunjukkan sesuatu Lewat dia nih Dilewat dia Nah karena benar Selewat dia Yang lewatin salah Ini akan di drop Paket yang bisa Dilever Nanti ada istilah Asher Ada lagi Asher Untuk menjaga tadi Redan dan tadi Nah itu reverse path forwarding Jadi semua paket yang di flooding Semua paket yang dikirim Paket yang di flooding Kirim ke semuanya Ya kan Nah nanti dia akan memetakkan Mana sebagai IF Mana sebagai oil IF itu cuma ada satu Oil itu ada list Ada beberapa Begitu masuk ke IF Sisanya Interface interface yang ada Itu menjadi oil Jadi output interface list Nah yang masuk sini Itu jadinya IF Kalau misalnya nanti ada satu lagi Yang masuk paket menjadi IF Kan ada dua nih Dengan bandingkan Dengan membandingkan Dengan menggunakan Unicast routing protocol Akan menggunakan interface Tadi yang baru Atau interface yang Lama tadi udah di create Ya kan Kalau misalnya Si unicast routing protocol Menggunakan lama Berarti yang tadi Baru masuk tadi Itu akan di drop Nah boleh IF itu ada dua IF itu cuma ada satu Gitu Nah kita belajar oil Membelajari IF Itu buat apa? Nah itu nanti ada namanya Buat mekanisme Multicast routing protocol Terutama kita akan menggunakan PIM Protokol Independent Multicast Itu nanti sangat bermantuan Pada saat kita terbesuk Ada IF Ada oil Gitu kan Oke sama sini RTR pada pertanyaan Sebelum kita lanjut lagi Ke materi tentang Multicast routing Konsepnya ya Sebaiknya Sebaiknya yang ingin Pertanyaan jangan Privat ya Takutnya nanti Kelewat Taman aku Nah nanti bisa dikirim Ke To all panelist Biar nanti Dicek Panelistnya Oh iya di Dalam satu hari ini Kita ada Dua training ya Ada dua kelas nih Yang satu ini Buat free webinar Dan satu lagi Di ruangan satu lagi Ada materi dari Tim kita Yang dibawakan oleh Mas Marus Dia mendeliver materi Untuk CCNT Bagi yang Ingin tertarik Lebih lanjut lagi Buat Training Bisa hubungin ke Panelist ya Silahkan Untuk informasi Bertanya-tanya Atau nanti bisa ke Email kita Bisa di info At bestpath.com Atau ada Mengundang kita Silahkan Kalau ada Ngingin Bertanya-tanya Tanyakan training Nah kemarin Sempat ada Salah satu ISP Di Bandung Dia Pertarik sama Training kita Terkait Masalah SD1 Alhamdulillah Udah Selesai Training SD1 Ya Atau Kalau misalnya Ada mau request Materi-materi Silahkan Ada mau Training-training Bisa contact kita Dan kita juga Oh iya Bestpath.com Kita juga melayani Untuk Pekerjaan Kalau misalnya Ada kesulitan Masalah Troubleshoot Jaringan Ada membuat Jaringan Jaringan Gimana caranya Buat komunikasi VPN-nya Gimana cara Buat komunikasi Data center-nya Silahkan Jangan Langsung kan Bisa Kirim email Ke kita Info at Bestpath Network Nanti kita akan Memberikan konsultasi Dan Nanti Solusinya Seperti apa Nanti kita bisa Bicarakan Oke lanjut Tadi ada Multi-case Routing Teri Nah persis Kayak Unicast Ya persis Kayak Unicast Si multi-case Ini jadi Ada melakukan Establish juga Dia Akan Melihat Tetangganya Dia akan Melihat tetangganya Begitu tetangganya Ada oke Udah Comfort Tetangga Tetangga Udah Comfort Nanti Terjadi Naik Ber Begitu Udah Naik Ber Ini Nanti Bisa Saling Untuk Inform Inform Masih Persis Sama Sama Kayak Itu ya Apa Unicast Kalau Kita Lihat Disini Multi-case Routing Protokol Itu Kita Ada Namanya Intradomain Dimana Intradomain Ini Kita Ada Namanya Multi-case OSPF Ada Nama Sebagai DVMRP Ini Multi-case OSP Ya MOSP Ya Ini Sama Kayak RIP Distance Vector Multi-case Routing Protokol Distance Spectre Multi-case Routing Protokol Yang satu lagi Ada PIM Bukan Nama Mall Yang di Jakarta Ini Adalah Protokol Independent Multi-case Karena Dia Memanfaatkan Si Unicase Routing Protokol Nah Dia Sebut Dengan Protokol Independent Multi-case Jadi Bisa Siap Aja Ini Interdomain Ada Lagi Yang Interdomain Aja Interdomain Ada Menamanya MSDP Multi-case Source Discovery Discovery Disco MSDP Ada Lagi Sebut Dengan MP BGP T Protokol BGP Bisa Kita Tulis Disini MBGP Atau MBBGP Yaitu Multi-case Protokol Yang ada Di Nah Untuk Lab nya Kita Fokus Nanti Di Sini PIM Biasanya Nanti kita Lihat Waktunya Biasanya Umumnya Orang itu Untuk Multi-case MIME Di PIM Nah PIM ini Nanti akan Kebagi-bagi Lagi Kalau kita Pecah PIM Ada yang Mekanismenya Flute And Prune Disebut Dengan PIM Dance Dance Mode Ada Sebut Dengan Kita Butuh Sebagai Sentral Atau Sebagai RP Disebut Dengan Sparse Ini Dua Yang Dipakai Ada PIM Dance Ada PIM Sparse Nah Ada Ini Tergantung Prinsipelnya Ada Kombinasi Dari Keduanya Sparse Dance Jadi Dia Ngambil Keduanya Sparse Sendiri Si RP Itu Kebagi Dua Ada Yang Menggunakan Static RP Ada Yang Menggunakan Dynamic RP Dynamic Kebagi Dua Ada Menggunakan Auto RP Ada Menggunakan Bootstrap Bootstrap Atau Dengan DSR Nah Sebenarnya Sparse Dance Ini Ada Yang Ngasih Dua Doang Kenapa Sparse Dance Ini Itu Dibutuhkan Untuk Si Auto RP Karena Auto RP Punyanya Cisco Cisco Property Karena Si Auto RP Membutuhkan Dance Buat Apa Flooding Jadi Bisa Dibilang Cukup Dua Ada Dance Ada Sparse Kalau Dance Dia Teknolog Mekanismenya Dia Flute Prune Jadi Dia akan Memenuhi Dulu Baru Nanti Nanti Di Pilah Pilah Mana Yang Dibutuhkan Kalau Sparse Dia akan Ada Central Point Disebut Dengan RP Random Foose Point Oke Sama Sini Ada Pertanyaan Terlanjut Ke Multicase Model Anu Sebut Dengan ASM Anu Sebut Dengan SSM ASM Ini adalah Any Source Multicase Jadi Bisa Dari Siapa Aja SSM Ini adalah Source Specific Multicase Jadi Ada SM Ada SSM Jadi Kalau Any Source Itu Biasanya Ditanian Oleh Bintang Jadi Mau Sourcenya Berapa Aja Dia akan Akan Ke Satu Group Jadi Biasanya Bintang Group Kalau SSM Itu Source Specific Source Coma G Malah Kita Bisa Bikin Satu Group Itu Bisa Beberapa Source Bisa Bikin Oke Sampai Sini Pertanyaan Sudah Dua Jam Aku Mau Coba Lab Kita Bisa Nyo Bapak Mau Yang Menggunakan Apologi Seperti Ini Silahkan Silahkan Yang Mencoba Lab Bisa Bikin Topologi Seperti Ini Dulu Terus Nanti Dibikin OSPF Nanti Kita Akan Coba Kupas Satu Satu Atau Bisa Maka If Silahkan Memakai If Terima kasih Pada Bitbox Yang Udah Menyediakan Buat Kita Untuk Lab Ini Bitbox Networking Appliance Bisa Bisa Contact Kita Aja Kalau Ada Mau Bertanya Tanya Tentang Bitbox Apa Bitbox Itu Persis Server Jadi Kita Bisa Apa Bisa Membuat Perangkat Perangkat Kita Itu Kita Bisa Jalankan Sebagaimana Layak Server Nah Bisa Dikunjungi Di Bitbox Data Data Ini Bisa Ada Beberapa Variance Ya Sudah Banyak Dipakai Ya Jika Ada Tertarik Bisa Contact Kita Juga Bisa 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 Dibikin Routing Semua Kita Coba Main Di Genesnya Tertarik Di Kita Maka Router Semua Cuma Akin Nodang Yang Kurubah Dan Semua Pasang OSPF R1 Sampai R4 Pasang OSPF Servernya Ini Hosenya Ini Kita Bisa Bikin Dia Sebagai PC Di Vol Gateway Ya Sudah Dibikin Lanspor Semua Konflik Kamu Kalian Kita Kalo Lagi Multikas Kita Bikin Multikas Dasar Kalo Lagi Di Grup Ya Kering Conflik Nya Server Satu Satu Aku Kirim Server Satu Dikirim Kalau Kering Yang Router Satu Ini Kita Bingin Routing Biasa Dulu Aja Kita Bingin Routing Dulu Ya Yang Jadi Dulu Klifikasinya Kita Bisa Cek Di Receiver Receiver Bisa Cek Di Receiver Receiver Coba kita Ping Ke Lookback Masing-masing Yang Ada Di Router Ada Dapat Apa Ini Cuma Murni Routing Belum Ada Multicase Pamennya Ada Di Share Di Admin Kita Ada Ping Satu Oh Bisa Semua Sampai Sini Dulu Karena Selebihnya Pada Saat Kita Pasang Multicase Itu Mudah Ya Oke Kalau Misalnya Sudah Nah Ini Saatnya Buat Pasang Multicase Caranya Pasang Multicase Disini Ini Sekarang Masih Kompet Baru Tadi Saya Udah Dilihat Dilihat Dulu Semuanya Kita Masih Belum Pasang Multicase Masih Kosongan Disini Masih Kosongan Gada Multicase Ya Kita Pasang Disini Pasang Agar Semua Router Support Multicase Pasang IP Multicase Routing Nah Satu Comment Ini Aja Nah Satu Comment Ini Kita Pasang Kesemuanya Karena Kita Mau Router Ini Bisa Bertindak Sebagai Multicase Secara Default Di Mati Kita Pasang Disini Kita Pas Pas Oke Pasang Semuanya Kalau Terpasang Semua Kita Bisa Maksudkan IP Multicase Root Nah Coba Kalau Kita Lihat Kalau Kita Enggak Pasang Bedanya Dimana Masih Dapat Masih Bum Berfungsi Ya Karena Baru Pasang Multicase Oke Kalau Misalnya Kita Maka Dance Dance Mode Lalu Kita Maka Dance Mode Dance Mode Itu Sifatnya Dia Prune Jadi Pada Saat Dia Mengirim Dia Akan Mendelette Beberapa Yang Tidak Dipakai Nah Kita Lihat Kalau Kita Maka Dance Mode Jadi Ada Source Masuk Ke Router Seperti Ini Nah Si Dance Mode Dia Akan Ngirim Paket Ini Flute 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 And Run Jadi Dia Kena Ngirim Semuanya Masuk Kesini Dia Akan Memenuhi Semuanya Mau Dipakai Mau Enggak Dia Akan Kirim Dulu Terutur Teruturnya Semuanya Nah Bagi Yang Enggak Menggunakan Paket Itu Nanti Dia Akan Membalas Paket Dengan Run Message Dia Akan Ngebalik Saya Enggak Jadi Maka Jadi Ini Akan Didelette Enggak Sebagai Oil Nanti Oil Ini Adalah Prune Ini Oil Ini Forward Ini Sebagai EF Ini Sebagai EF Ini Oil Ini EF Ini Oil Dan 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 Pasang Ke Semua Interface Jadi Cukup Pasang IP Dan Smot Di Semua Interface Interface Ini Kita Pasang Di Semua Interface Interface EF0 0 IP Dan IP PIM IP PIM Dan Smot Pasang Di Semua Interface Nah Dia Akan Melakukan Neighboring Neighboring Chance Wrong Neighbor Kita Pasang Dulu Semuanya IP PIM Dan Smot Nah Dia Nelakukan Neighboring Chance Dia Ada IP Yang Tadi 0 0 Nah Ini Ada IP Dari Mana Kemana Nah Kalau Udah Establish Berarti Dia Saling Ngenalin Antara Tetangganya Interface EF0 0 AP PIM Dan Smot Interface EF0 1 AP PIM Dan Smot Yang Empat Tugak Lakukan Yang Sama Semua Interface Kita Pasang Dan Smot Nah Nanti Comfit Akan Dikirim Oleh Rekan Kita Tunggu 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 Oke kalau udah kita bisa cek so ipfim neighbor yakinkan bahwa neighbor nya kita udah dapet defaultnya dia V2 ya kita menggunakan IGMP versi 2 karena IGMP itu ada tiga yang kita pakai adalah versi 2 kalau versi tiga ada support SSM source specific multi-case lihat di sini dan menggunakan ini adalah networknya punya tetangga kita 12.2 untuk menghubungi network tetangga kita dengan alamat IP 1928 12.2 interface adalah Eva 00 ya es ini adalah state refresh capable yang dipakai pada saat kalau misalnya dia prun dengan dia ingin menjadi forward itu akan secara cepat nanti akan dikirim itu state refresh yang ada di pin dance mode kita cek di R2 nya so IP pin neighbor ya nah antara dua ini maknanya sebagai di R design atau truter ternyata ya dari senternya dengan IP yang tertinggi pertama dia akan cari priority kalau prioryotinya rendah dia akan mencari yang IP tertinggi 12.2 ini berarti punyanya R2 R2 itu sebagai DR tetangganya itu bukan sebagai DR ya saya lihat R2 ini ada tiga peer ya tiga neighbor 12.1.2 3.2 3.3 sama 3.2 4.2 4.2 hai 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 dan pimpin versi 2 saya maksudnya pimpin bukan IGP oke, kalau dia dapat seperti ini kita lihat multikasi rootingnya so IP mroot enggak ada, masih kosong tapi ini ada satu field ini 2240 dan 1140 ini sebenarnya punya DR discovery eh, RP, sorry ini punya RP discovery tapi pada saat kita di dance mode ini sebenarnya enggak dipakai ini di delete ini di delete ini enggak ada di versi 12 adanya di versi 15 dengan komen no IP auto RP no IPv auto RP tapi di sini enggak bisa karena kita versinya versi kecil versi 12 bisa di versi 15 jadi kita enggak bisa dilihat jangan fokus di situ ya nah terus lanjutnya gimana kita bisa mengsimulasikan router kita tadi menjadi host sebagai receiver nah caranya adalah kita masukin di hostnya A1 di interface-nya tadi interface-nya lalu interface F100 masukin komen IP GMP join group nah join group-nya menggunakan IP address multi-case berapa kita pakai administratif lokal 239 depannya terserah belakangnya kita pakai 212121 kalau kita pakai GMP versi 3 berarti pakai SSM nah kita pakai yang biasa oke 239111 udah berarti dia akan mengirim paket join ke ini R3 dia udah ngirim paket join melihatnya so IP GMP member select ada kan 23911 dan reporternya yang ngirim di dalam 93.9 cek A1 nah kan 939 kan sebagai reporternya ya nah si membership ini dia akan mengirim joinnya kemana? ke router router siapa? R3 dia akan mengirim ke R3 sebagai join R3 akan ngasih tahu ke R2 dua bahwa ada yang melakukan join nanti R2 akan mengirim ya R2 nanti akan mengirim nah disini enggak bisa karena bukan direct tapi dia akan mengirim taunya dari mana soal PM root tapi disini belum ada kenapa belum ada karena sifatnya dance dia akan fruit dulu kan dengan melakukan food and dengan melakukan food karena melakukan food otomatis belum dapat nah tapi kita bisa ngeliat sini ada IF ada oil nah begitupun pada saat kita masukkan HP Multicase 23911 tadi ya kita coba menyalakan di server nah server kita di sini kita jalan nyalakan server streamingnya streaming itu kalau di sini adalah komennya kita pakai ati Multicase 239111 dengan repeat bebas nah baru dia akan meng-create akan dance float dia akan nge-flute ke semuanya lihat dapatkan nge-flute 9309 dengan nge-flute dari s-source ini dengan ngirim PR1 lihat DR1 dengan ngirim PR1 soap PM root nah kan dapatkan jalan kan taunya dari mana jalannya taunya jalannya adalah dari sini lihat IFnya 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 dapat dari mana EV01 EV01 punya siapa direct langsung kan oilnya dilempar ke EV00 forward EV00 ya kan EV001 saya forward lakukan hal-hal sama buat R2 kita coba cek dulu kita nggak ada ya karena dia bukan sebagai join dia sebagai source sebuah nggak dapat di sini nah karena dia sebagai GMP GMP itu sebagai si receivernya hanya bisa soap PM root sama soap PM root kalau mau kolom tertil kita nggak fokus di 224 bisa soap IP eh M root 239111 nah jadi fokus yang diambil adalah 29111 aja lakukan hal-hal sama buat R2 kita cek di R2 so IPM root nah lihat di sini R2 ini R2 kuncinya nih ini ada prune ya tadi kan ada float and prune nah si EV00 F10 kemana nih EV00 ini yang menuju ke R4 R4 kan kita nggak nyalain dia sebagai receiver karena R4 CH2 ini nggak kita nggak sebagai receiver agar kita prune maksudnya apa nggak boleh ngirim nggak boleh ngirim paket multi cash yang boleh dikirim adalah yang forward ini oil outgoing interface list ya kan sama aja yang output interface list outgoing interface list nah outgoing interface list ini hanya ada di F01 F10 nggak termasuk sebagai forward gitu lihat statusnya adalah T T itu berarti SPT kita tadi udah bahas sort cut 3 nah ini sebagai dance mode ya bahwa dia akan lakukan flooding tadi ya nah disini kita lakukan RPF lihat RPFnya didapat dari mana 12.1 kalau misalnya isinya berbeda maka hasilnya juga akan berbeda dia akan membandingkan source-nya dengan si dengan unicast routing dengan unicast routing dia akan membandingkan untuk menuju ke source-nya 19.1.29 dia harus sama persis sama yang ada di unicast yang ada di unicast lihat dia harus sama sama interface-nya boing terpecah lewat F00 jadi iifnya iifnya harus lewat F00 juga lihat berarti Max ya rpv jalan dong setiap rpv jalan nah rpv cuma ada satu itu selebihnya adalah oil ngati rpv ini kan sebelahnya oil fa10 fa01 adalah oil ya kita lihat di R2 ini sebagai oil soap yang root nih Nah kita buat fa10 sebagai forout gimana caranya nah caranya adalah kita pasang ini sebagai join group kalau dia ini sebagai join group nanti akan sebagai forward kita coba disini H2 sebagai join group interface eva00 IP GMP join group dengan IP yang sama 23921211 dash nah dia akan minta yang tadinya run message akan menjadi join message lihat jadi forward ya nah sebagai forward dua-duanya kan yang tadinya padahal prune sekarang jadi forward ini prune kan jadi forward gitu dan si server dia akan mendapatkan dua balasan lihat deh berikutnya tipe IP-nya 93 29 sama 94 29 93 29 sama 94 29 sebelumnya satu aja ya kan satu sebelumnya satu doang kan 93 29어나 93 9193 99 terus tapi disini menjadi dua eh kan karena ada dua membership ada dua membership udah kita udah kasih contoh PIM dan SMOT udah jam 10 ada pertanyaan silahkan jika ada pertanyaan kita akhiri sebenarnya masih ada beberapa lagi yang belum nah nih kita baru sampai dance mode aja kalau mau nge-lab masih ada beberapa lagi ini kita baru PIM dance nah ada lagi sebenarnya pemilihan lebih mudah sparse static RP dengan topologi yang sama kita bisa bikin static RP nanti kita bisa lanjut ke dynamic dynamic itu dua-dua bedanya apa kalau static biasanya kalau udah pakai sparse itu biasanya buat diaringan skala besar static RP itu lumayan menengah lah tapi kalau udah banyak udah banyak banget lebih baik kita menggunakan dynamic buat apa pemilihan RP nah biasanya bisa menggunakan biaya sangat bootstrap auto-RP itu tergantung kalau punya kita Cisco semua kita bisa menggunakan auto-RP bootstrap nanti bisa menggunakan multi-cash kalau misalnya auto-RP nanti dia membutuhkan dance-nya juga buat menyebarkan RP-nya ke petangganya gitu sampai sini dulu kita udah let multi-cash dan small ada pertanyaan sebelum kita akhiri silahkan ya kita tunggu 1-2 menit silahkan dari Mas Peterjen ada pertanyaan ini ada tanda tanya admin coba kasih dia bisa buat bicara hai silahkan Mas Peterjen ada pertanyaan Mas udah dibuka bisa bicara sorry tadi cuman lihat tadi ini aja nanyanya karena nggak bisa lihat komen CLI-nya aja tadi gimana itu makanya iya ini udah kita kasih komen-komennya ya Mas Peter ya iya ya nanti mungkin bisa di share lagi ini ya Mas apa namanya video sama ininya karena saya sekalian sekali sekalian lagi kerja juga jadi kurang fokus liatnya ada di itu mas ada di Facebook kita mas di Facebook Facebook Network oke terima kasih sebelumnya ya ada di sini saya saya sendul ya untuk materi videonya nanti akan kita coba review dulu akan coba kita masukin ke YouTube ya ya terima kasih mas oke sama-sama oke terima kasih semuanya jika ada tidak ada pertanyaan lagi kita akhiri ya disini ya oke kita selesaikan pertemuan kita ini selamat menikmati oke kalau misalnya ada ada kebutuhan terkait masalah training terkait masalah apa pekerjaan baik dari sisi projek konsultasi silahkan bisa hubungi kita di BestPed Network ya bisa konteks saran dan kritik kalau misalnya ingin ada pertanyaan tadi bisa ke email kita bisa ke info ke email silahkan bisa ke info at BestPed Network terima kasih rekan-rekan sekalian semoga ilmu kita sini bisa membuat manfaat buat rekan-rekan sekalian nafal kiri terima kasih wabarakatuh wabarakatuh walaikumsalam 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 terima kasih